Intro Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi Saudara Dan tentunya kali ini kita masih akan memasak gitu ya Betul, kami masih akan memberikan referensi masakan yang bisa Anda gunakan untuk membuka puasa Ataupun nanti ketika menyebut Lebaran bersama dengan keluarga besar Kali ini ada 2 menu juga bersama dengan Chef Erham Selamat pagi Chef Morning, terima kasih Pagi-pagi kita semangat untuk masak-masak, kali ini menu apa nih yang mau kita coba? Hari ini kita mau masak Salmon on Opur Sauce Jadi biasanya opur kan opur ayam ya, ini ternyata pakai Salmon Salmon opur, opur salmon Opur salmon sih, lebih opur salmon Salmon itu bisa dibuat opur ya Soalnya ini hanya di-grilled salmon gitu ya Nah ini apa aja bahan-bahannya, kayaknya banyak ya Chef ya? Ya, itu basic ingredient Yang buat hitunya ada unid Lengkuas Lengkuas Galik Bawang merah Bawang merah Sama Cabai merah Cabai merah, tapi yang besar ya? Yang besar Kalau cabai keriting gak bisa? Saya rasa terlalu pedas Oh akan terlalu pedas, oke Saya rasa akan jadi terlalu pedas Oke lanjut, apa lagi ini? Ya, ini butter Nanti akan, ini kan dia punya basic Ini yang waktu kita Waktu kita potato nya udah kita Bikin mash Kita akan butuh butter Sama ini, semua punya sauce Di-tied up together, di-blend jadi satu Oh jadi ada bumbu untuk kentang Ada bumbu untuk salmon nya nanti? Jadinya di-blend jadi satu Oh semuanya digabung Oke, terus ini apa kalau yang ini? Ini kaudu, ya sekarang Kita kan banyak orang kan kalau Biasa basic ingredient kan Salt and pepper Tetapi kalau you mau pakai kaudu Jamur Ya, you boleh Jadi ini option ya, terserah ya Boleh digunakan, boleh tidak Asparagus ya Asparagus Ini apa? Ini supaya tunggu syutingnya shocker Ini kalau kita udah diproses Oh ini, oke Nanti saya sembunyiin dulu gimana Kalau di sebelah sini ya Kalau ini, ini kelapa Ini santan Ya, jadinya saya udah pakai dua krim Satu pakai susu, satu pakai santan Tapi akan digabung Akan digabung, jadinya Karena sekarang kan ada orang Sangat health conscious Mau pakai susu Biar teman-teman di sini tahu Ternyata, you masak harin Masak opo, you boleh pakai susu Oh gitu Boleh 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 Apa yang kita lakukan pertama nih Chef? Sebelum kita mulai Proses Summonnya Biasa Saya suka kasih sedikit seasoning dulu Boleh gini gayanya? Boleh gini Mantap Soalnya kita kasih sedikit Dilanjutin loh Ya And pepper dulu Oke Jadi harus dua sisinya ya? Iya betul Kasih garam Ya Dan biasa Kalau kita udah kasih Dia akan Air akan kuat Udah kasih seasoning Dia airnya akan Keluar Karena dia nyaret Oh gitu Kita biarin dulu Berapa lama itu? Ya biasa One to two minutes Oh oke Jangan langsung dipegang-pegang Biar rasanya nyaret Kita sekarang bisa proses Pindah ya Chef? Iya Pindah station kita kesini Kita bisa Kita bergeser Ya Oke Kita akan mungkin mulai proses Bumbu-bumbunya dulu Oke Kita udah punya bumbu yang jadi Nah kita Mungkin sekarang Sambalnya saya mau Ongseng sedikit Ongseng Oke Ya mungkin saya butuh sedikit minyak Minyak? Oke ini kasih Ya Jadi ini sudah dipanaskan pannya Iya Dan kita kasih minyak Sedikit aja ya Chef ya? Sedikit aja Baru masukkan Ini bumbunya di blendernya halus? Gak terlalu halus ya? Halus Ya saya karena kan akhirnya dia harus Blend lagi sama kita punya Potatoes Oh oke Ya Soalnya ini cuma Mau di Ambil aromanya sebenarnya ini Gak mau terlalu strong Unique about this dish Ya Tapi lu bisa lihat dia Individual Punya rasa But they're supporting each other Oh oke Beda sama dish yang kita akan itu Jadi ini hanya untuk ada aromanya aja sedikit Ini untuk melihat masing-masing bumbu itu Ada aroma masing-masing Sedikit ya Sedikit Sedikit Oke Thank you Oke Itu adalah susu 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 Ya Lagi-lagi hanya untuk aroma ya Chefnya Oke saya butuh Apa? What you need? Kentang ya Kentang? Yang sudah jadi aja ya Ya jadi kentangnya itu sudah dihaluskan jadi mash potato Jadi mash potato Itu lah Ya Oke Saya butuh momen Boleh lihat ke kamera ke? Ya Ini ya Pennya Oh itu dia Kayaknya kita mau masuk apa lagi ini? Ya seudahnya gini kita mungkin bisa masuk sedikit Apa? Santan Santan Ya terus kita udah boleh mulai icip Ya Tapi sayangnya kita puasa ya Kita percaya saja pada Chef Erham bahwa ini rasanya sudah enak Enak Oke kita kasih sedikit seasoning Oke Seasoning Oh disini Garam Oke Garam ya? Ya sedikit Sedikit Oh That is the way you put it Laga 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 Merica Merica Sama gayanya Oke Dan Kalau mau sedikit lebih Spice Kalgu boleh Kalgu Kalgu Ya Tapi sebenarnya tanpa kaldu pun sudah ada Rasanya sudah kuat ya dengan bumbu yang kita Udah Udah Sebenarnya sih udah muat Nah kita saya masukin lagi Butter lagi Eh so Itu mash potato ya Mashed potato Dan kita udahnya gini Kita mau Udah harus masukin sedikit butternya Ini butter ya Butter Boleh mungkin kasih 1 spoon 1 spoon Akan beda rasanya kalau itu diganti mentega ya Iya Oh iya A big spoon or small spoon Small spoon Like that? Ya they would do That's it Thank you Jadi lebih baik butter Iya Karena kalau itu dikasih margarine Kan beda Ya Jadinya saya lebih suka Butter Lebih wangi mungkin ya Butternya Oke Saya rasa kita bisa set the sauce aside Kita akan mulai ke Itunya Sudah selesai bumbunya Ya Jadinya kita bisa ke Ya Ini gak akan lengket ya Kalaupun dibiarin seperti ini Enggak Oh enggak ya Oke Nah kita udah Kita butuh Balik lagi kita butuh Kita punya salmon Salman Ya Yes Oke Oke Nah Kita akan turun Ke kita punya panci Oke Let me check the panci You need oil? A little bit Ya Sedikit saja Ya karena ini salmon ikannya sangat banyak lemak Oh jadi akan keluarin minyak sendiri ya Iya Keluar minyak sendiri Nah ini dia harus sampai benar-benar sizzling hot Ya berarti sampai bisa kelihatan asapnya Jadi harus panas sekali sampai asapnya keluar Wah panas sekali Jadi mungkin ya buat Stephanie You don't have to worry You mau lihat saya masuk You takut Iya Tau aja nih Chef Ya You put it away from you Jadi ditaruh dari arah kita ya Dia akan splash Oh oke Ya justru yang wanita cantik seperti you You always can Terima kasih loh Ya yang benar cantik Jadi katanya saya cantik Oh itu intinya Oke let's see that Liliat Oke See that Jadi taruhnya dari arah kita dulu Baru Buang ke depan Itu akan aman sekali Oh oke Kalau you buang gini Dari arah sebaliknya justru akan ke arah kita ya Ya jadi sudah gak dibutuhkan Ini gak dibutuhkan Thank you Ya jadinya kita udah lihat Now Ya Dia akan keluar minyak sendiri Ya Ya jadinya kita lihat Ya udah bisa lihat warnanya mulai roba Baru sebentar padahal Chef ya Ya sebentar Tetapi saya mau dia benar-benar garing Ya saya gak mau diangkatin Summon yang ini sebenarnya yang kalau buat saya sendiri yang suka Saya suka atasnya crispy Iya dong benar-benar Ya crispy itu sedalam masih moist Ya 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 jadinya kita harus rahasianya ya Minyak jangan terlalu banyak Oke Kalau terbahan banyak Dia gak bisa Itu panci punya temperature Akan juga gak bisa sempat Oh gitu Cukup dia akan keluar minyak sendiri Iya benar Ya jadinya you mungkin kasih satu minit lagi Ya udah boleh balikin Oke kita udah hampir boleh Kita lihat ya ini dia Ya Nah seperti itu Jadi kita mau bikin Ya dia akan keluar minyak sendiri Renyah di bagian luarnya Tapi ini bagiannya apa ya Ini bagiannya apa ya Bagian belly Belly salmonnya Jadinya you bisa lihat yang bentuknya ini Is this Bagian perut ya berarti ya Bagian perut dari salmon Bagian punggungnya Oke Oke kita sekarang ya udah bisa mulai plating Oke ini juga adalah part yang paling Bagian yang paling menyenangkan ya Oh jadi bukan salmonnya dulu yang ditaruh Bukan Oh oke Oke Ya kita akan lihat Ya saya langsung tuang aja Ini opor Ini opornya Opor dari kentang Hahaha Wow 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 Jadi gak usah terlalu banyak ya Syaf ya Kalau bisa gitu untuk menaruh salmon ini? Boleh Kamu kayaknya paling nempel sama salmonnya ya Gip ya Salmonnya Takut gak kebagian salmon dia Salmonnya juga Buat buka puasnya itu Oke banget Ah ini kayaknya agak rapuh Ya itu lebih Ya itu ya Oke Oke Satu saja ya Satu saja yang gak cukup ya Jadinya terus Lampar habis puasa Ya Apa? Kita bisa Oh our tomato Cherry tomato Yes Ini kita remove this one Cherry tomato Ya jadi kita pakai tomato yang Apa ini ya Bayi-bayi tomat Baby tomato ya kayaknya Iya Tapi ini tomat cherry memang Jadi itu rasanya lebih manis Makanya kita pakai ini Jadinya terserah you You can help me juga You mau sprinkle Taruh dikit-dikit Ya Yang penting ada warna-warna merah Bisa ada warna-warni Dia juga akan dukung ya To neutralize the taste Ya You boleh pakai tangan Tadi kan kita udah Dicuci tangan gak apa-apa Chef Ya Makin nikmat Ya kita boleh Pakai asparagusnya Ya asparagus Terus ikan harus ke dalam Takut merusak Takut merusak Ya You just put in the daun gak apa-apa Oh gitu Oke Oh wow Boleh Boleh tambah lagi ya Aku tambah ya Ya Saya juga sudah cirangan Biar ada merah-hijau Ya warna-warninya Oke Sudah Nah sekarang minyaknya Kita kind of like spring Oh jadi ini adalah minyak yang tadi kita gunakan Memasak salmonnya Ya You can just like Mau sprinkle di atas Atau mau sprinkle round Ya round Oh Jadi ini kayak kaldu salmon ya Iya Oke Ya Jadi ini seperti saya bilangin Each individual Ya Ingredient Asparagus salmon Opor sauce Dia akan sambil bersupport Each other Mendukung each other Oke Sudah Ini dia Ini dia Ini adalah Ini adalah opor salmon Wow Seperti apa rasanya Nanti kita akan coba Tapi harus Pas berbuka puasa Betul Masih ada beberapa jam Jadi anda bisa tadi Catat semua bumbu-bumbunya Dan mencoba nanti Untuk persiapan Buka puasa tentunya Nah tapi tentunya Kita masih punya satu menu lagi Tapi tentunya Usai jeda Apa menunya Syo? Menu satu lagi Ya Longtong sayur Longtong sayur With ayam goreng Pake ayam Lebih ke Indonesia Itu ya Rasanya Tapi tentunya tetap Lagi siapa Indonesia Kami segera kembali Pake ayam Pake ayam Pake ayam Pake ayam Pake ayam Pake ayam Pake ayam